Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya Yaitu Leg Novel Tensei Sitra Slam Dirtagen Vol. 16 Part 9 Disini kita akan diperlihatkan permainan yang dimainkan Rudra dengan Guy Crimson Dan kita juga akan diperlihatkan kematian dari Veldanava Dan langsung saja, tanpa bas-basi lagi, mari kita mulai Di saat Guy Crimson mengataui bahwa Veldanava telah menikah dengan saudara Rudra yang bernama Lucia Dan kini Veldanava juga telah menjadi seperti manusia yang terikat oleh umur Guy dan Rudra pun tidak ingin main-main lagi Guy ingin menjalankan tugasnya sebagai mediator dunia dengan caranya Sedangkan Rudra ingin menciptakan dunia di mana semua orang bisa hidup bahagia Setelah berkali-kali duel satu lawan satu demi mendapatkan pengakuan dari Guy Saat ini, Rudra menawarkan sebuah duel yang berbeda kepada Guy Crimson Rudra mengatakan, jangan biarkan aku melawanmu secara langsung Kali ini, gunakan pion di pihakmu untuk memperjuangkan kekuasaan dunia Rudra adalah orang idealis yang memimpikan sebuah berdemen dunia Di mana seorang dapat hidup setara, saling memahami satu sama lain, dan tersenyum bahagia Jika Demon Lord dan pahlawan yang seharusnya menjadi musuh alami bisa akur Akan lebih mudah bagi Raz yang sama untuk memahami satu sama lain Tidak perlu mediator Tapi, menurut Guy Crimson, Rudra terlalu naif Manusia adalah makhluk dengan keinginan yang kuat Demi meraih sebuah tujuan, mereka akan saling merebutkan dan berkelahi satu sama lain Manusia sering memikirkan masa depan, dan akibatnya hidup mereka menjadi resah Dan akhirnya, menemukan kekayaan agar mampu menghadapi situasi yang bersifat naluriah Karena Guy memahami hal ini, dia merasa impian Rudra tidak akan menjadi kenyataan Rudra menjawab Veldanova juga menertawakanku Meski begitu, aku meyakinkannya Dan sekarang, dia mendukungku Meskipun kemungkinannya sangat mendekati nol Lakukan saja apa yang kau inginkan Itu adalah kata-katanya Dan, ada rahasia bahwa King of Justice memiliki kekuatan untuk memanggil pasukan malaikat Yang akan menghancurkan segalanya Dan, aku akan menggunakan kekuatan ini dengan terampil untuk membantu umat manusia Hanya untuk menghancurkan kekuatan militer dan peradaban Dan untuk menekan perluasan keinginan orang Sekaligus mempersatukan dunia Dan memastikan bahwa dunia yang ideal tercipta Jadi, dukunglah aku Rudra meminta hal itu kepada Guy Mendengar ini, Guy menggelengkan kepalanya seolah tertegun Pantas saja Veldanova tertawa Aku tidak menyangka, kau begitu naif Tapi baiklah, aku akan mendengar tentang apa duel ini Meskipun Guy masih tidak menerima sudut padang Rudra Tapi, Guy ingin menghargai cita-cita Rudra Karena Rudra terlalu keras kepala Guy tidak bisa memujuknya hanya dengan kata-kata Guy akan melihat hasilnya saja Jika Rudra berhasil, itu bukanlah masalah Tapi, itu akan mengurangi pekerjaan Guy Karena Guy sudah menyetujui permainan ini Rudra pun menjelaskan aturannya Aturannya adalah Pertarungan antara Guy dan Rudra dilarang Jika Rudra mengalahkan semua mitra Guy Guy harus menuruti idealisme Rudra untuk mengatur dunia Tapi, jika Guy berhasil mengalahkan Rudra Guy bebas bergerak sesuka hatinya Mengikuti kesepakatannya dengan Veldanova Dan bebas menjalankan tugasnya sebagai mediator Ini dikarenakan, Guy dan Rudra memiliki kekuatan yang terlalu kuat Jika duel satu lawan satu diteruskan Hanya satu serangan saja akan menyebabkan kerusakan besar Karena itulah, mereka memainkan permainan ini Dan dengan ini, Guy akan mengumpulkan para Demon Lord sebagai pionnya Dan memberi mereka tagung jawab Untuk memberikan hukuman langsung pada manusia Sedangkan Rudra ingin menyatukan dunia Dan akan menciptakan orang-orang bernomor kuat Untuk mencegah para Demon Lord lahir Rudra telah bersumpah kepada Veldanova Untuk membangun persatuan bangsa Dengan keinginan untuk membuat adiknya bahagia Dia bertekad untuk menyingkirkan semua kemalangan di dunia Namun, suatu ketika, tragedi telah terjadi Selama duel yang terus-menerus berulang antara Guy dengan Rudra Kesengsaraan terjadi setelah kelahiran anak Veldanova dan Lucia Saat itu, telah terjadi sebuah konflik di kerajaan Nazca Beberapa fraksi telah mengambil keuntungan dari ekspedisi Rudra Dan telah menibulkan serangan di kerajaan Dari konflik itulah, mengakibatkan kematian Lucia dan Veldanova Dan saat itu, Rudra telah tertekan Mimpinya telah runtuh seketika Dan kehilangan tujuannya Yang dimana Rudra ingin menciptakan dunia yang ideal Malah hanya ingin mengalahkan semua Demon Lord Demi menguasai dunia Permainan pun terus berlanjut Kemalangan berikutnya terjadi pada Milim Anak dari Veldanova Milim dibesarkan tanpa mengetahui Seperti apa rupa orang tuanya Bahkan, tidak mengetahui ada hubungan darah Antara dirinya dengan Rudra Hewan peliharaan Milim Yang merupakan satu-satunya temannya Telah mati karena beberapa tipu daya negara Milim meratapi kesedihannya Dan amarannya meledak seketika Dan, untuk menanangkan Milim Gi dan Ramiris bertindak penuh Untuk menghentikan ambukan Milim Jika Milim tidak dihentikan Beberapa negara pasti akan binasa Dan setelah itu Gi telah bertemu dengan Rudra Dan bertanya Apakah kau ingin melanjutkan permainan ini? Kalau saja aku menyerang lebih cepat Milim tidak akan sedihkan Rudra menjawab Itu adalah tanggung jawabku Semua pengorbanan sebelumnya Tidak akan ada artinya Sebagai kaisar Adalah tugasku untuk tidak berhenti di tengah jalan Dan permainan terus berlanjut Penderitaan yang terus menerus Karena Rudra adalah seorang manusia Dia terikat oleh umur Dan karena itulah Dia terus menerus berinkarnasi Setiap reinkarnasi Menghabiskan kekuatan suci Dan Rudra secara bertahap Kehilangan status pahlawannya Tanpa sepengetahuannya Hati Rudra juga terkikis Kehilangan cita-cita aslinya Rudra mulai menjadi tidak bermoral Dingin dan ngejam Kemenangan atas Gi menjadi segalanya Dan akibatnya Menyebabkan lebih banyak pertemuan darah Ini semuanya Sama dengan penilaian Gi tentang sifat asli manusia Dan sampai pada akhirnya Harinya telah tiba Gi mengikuti aturan dan bertaruh pada kemungkinan terakhir Yaitu pionya yang paling misterius Dan paling menjanjikan dari semua keberadaan Yaitu Rimuru Dan hasilnya Nafas temannya telah lenyap Tubuh Rudra telah dikuasai Mikael Dan saat ini Gi tidak sengaja Meneteskan air matanya Berdoa untuk kebahagiaan Rudra Pertandingan selama ribuan tahun Antara Gi dan Rudra Telah berakhir Bahkan Saat permainan berakhir Api perselisihan tetap terjerat Dengan demikian Perang skala dunia yang disebut Perang Tenma Dinyalakan Dan Legnovel Volumenablas pun selesai Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys Tentu saja di warga anime Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.